Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa itu tawadu? Tawadu berarti rendah hati atau tidak sombong atau tidak membanggakan dirinya Jadi tawadu itu kebalikan dari sikap sombong Anak-anak Ustadz, ada dua jenis sikap tawadu atau sikap rendah hati Cara umumnya Yang pertama, rendah hati atau sikap tawadu dihadapan Allah SWT Sikap atau jenis tawadu ini, misalnya manusia mengakui keterbatasan dan kelemahan dirinya Sehingga dengan mengakui bahwa dia terbatas, bahwa dia lemah dalam berbuat Maka manusia itu harus merasa wajib untuk selalu berdoa kepada Allah SWT Karena memang manusia itu Tidak ada daya dan upaya kecuali pertolongan Allah SWT Ada pun sikap tawadu yang kedua, jenis yang kedua itu adalah rendah hati atau tawadu dihadapan manusia Anak-anak Ustadz yang dimiliki Allah SWT Jenis yang kedua tadi Atau sikap tawadu terhadap manusia itu Itulah yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini Anak-anak Ustadz, Allah SWT memerintahkan kepada setiap muslim Untuk rendah hati, tawadu terhadap orang lain Artinya apa? Tidak boleh bersikap sombong Rendah hati kepada orang lain itu Bisa kita lakukan dengan cara Berkata yang baik-baik Dan Berkata dengan lemah lembut Tidak kasar Oke Anak-anak Ustadz yang dimiliki Allah SWT Untuk sikap sombong Ini kebalikan daripada sikap tawadu Supaya mendapatkan perbedaan dari keduanya Contoh sikap sombong itu seperti Merasa kaya Kemudian memamerkan kekayaannya Walaupun kita mengetahui memang dia orang kaya Namun dia tidak boleh memamerkan atau merasa sombong dengan kekayaannya Yang akhirnya menghina si miskin Dan membuat sakit hatinya Dan itulah orang yang paling buruk dalam bersifat sombong Kemudian yang kedua Menganggap dirinya lebih pintar Nah ini sangat banyak ya Untuk Anak-anak Seusia SD Biasanya ketika mengerjakan latihan Dia merasa lebih pintar Nah sehingga Terkadang Khilaf atau lupa Bahwa dia telah Sombong dengan dirinya sendiri Membanggakan dirinya sendiri Sehingga Orang atau teman yang kurang pintar Merasa sakit hati dengan Ucapannya Ustaz yang memiliki Allah SWT Ada pun ciri-ciri orang yang tawadu Ataupun rendah hati Yang pertama selalu bersikap tenang Tenang dalam berbuat Tenang dalam segala hal Yang kedua Sederhana Sederhana dalam berpakaian Tidak berlebih-lebihan Yang ketiga Perbuatan yang baik-baik Yang orang tawadu lakukan Orang rendah hati lakukan Itu tidak ingin diketahui orang lain Karena ia khawatir Akan menjadi sombong Dengan perbuatan baiknya Yang keempat Tidak sombong dengan Kelebihan yang dia miliki Contohnya tadi Dia memang kaya Itu merupakan suatu kelebihan bagi dirinya Karena orang tuanya Kaya misalnya Tapi dia tidak sombong dengan kayaan orang tuanya Yang kedua Dia memang pintar Itu merupakan suatu kelebihan yang diberikan Allah SWT Tapi dia Berusaha Sekuat mungkin untuk tidak sombong Dengan kepintarannya Malah dia mengajarkan Apa yang ia ketahui Kepada teman-temannya Supaya teman-temannya Mengetahui itu Anak-anak ustad Ibn Allah SWT Itulah Sikap Wadu Yang sama-sama Kita semua harus Berusaha Bisa bersikap Rendah hati Atau bersikap Wadu Sehingga Allah SWT Suka kepada kita Dan Orang lain pun Tentunya suka Kepada kita Kenapa? Karena kita tidak Menyombongkan Diri Tidak Membangga-mbanggakan Diri Dengan apa yang kita Punya Anak ustad Ada penugas Yang harus dilakukan Adalah Mengerjakan soal Pada link Nanti yang akan Dibagikan di grup WA kelas Masing-masing Kemudian Yang kedua Meringkas Apa yang disampaikan Dalam video ini Kemudian Tulis dalam Bukunya Buku PAI Difutuhkan Lalu di Kirim ke Uram Jabri Oke Anak-anak ustad Ibn Allah SWT Sekian Penyampaian ini Mudah-mudahan Anak-anak ustad Semuanya Faham Dan bisa Mengerjakan Soal ini Atau tugas ini Dan tentunya Bisa Melakukan Sikap Tawaduk Dalam kehidupan Sehari-hari Dan seterusnya Sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh